Kirsa sehari sebelum menyepi, umat Hindu di Kutai Kartanegara melaksanakan ibadah di Pura, yaitu upacara Buta Yatna. Di segala tingkatan masyarakat, upacara ini dimulai dari masing-masing keluarga, banjar, desa, kecamatan, dan seterusnya, dengan mengambil salah satu dari jenis-jenis caru atau semacam sesajen menurut kemampuan yang berikut liputannya. Upacara yang biasa disebut sebagai ngerupuk ini, merupakan tradisi yang dilakukan untuk mengusir buta kala atau kejahatan dan digelar pada sore hari atau sandia kala pasca upacara mecaru di tingkat rumah sehari sebelum bacara nyepi. Pengerupukan dilakukan dengan cara menyebarkan nasi tawur, mengobori rumah dan seluruh pekarangan, serta mesiu disebarkan di sekitar rumah hingga memukul benda apa saja yang bisa menimbulkan suara ramai atau gaduh. Tahapan ini dilakukan untuk mengusir buta kala dari lingkungan rumah, pekarangan, dan lingkungan sekitarnya. Kita melaksanakan upacara melasti yang pada maknanya adalah untuk mensucikan alam semesta. Pada dasarnya dikatakan bahwa ide betara sebagai manifestasi sang yang widi Tuhan yang Maha Kuasa melebur sarwaning male dan mengamet tita amerta di telenging segara. Sedangkan untuk di tingkat desa, umat mengelilingi wilayah desa atau banjar sebanyak tiga kali dengan membawa obor dan alat bunyi-bunyian. Butayatnya itu masing-masing bernama pancasata, pancasanak, badan tawur agung. Ini bermakna bahwa pensucian alam semesta dan kita umat semuanya diharapkan mendapatkan suatu anugerah, suatu keselamatan, dan suatu kesejahteraan. Tawur atau pecaruan sendiri merupakan penyucian atau pemarisuda buta kala dan segela leteh atau kekotoran diharapkan sirna semuanya. Caru yang dilaksanakan di rumah masing-masing ini terdiri dari nasi panca atau lima warna yang berjumlah sembilan tanding. Butayatnya ini ditujukan kepada sang buta raja, buta kala, dan batara kala dengan memohon supaya mereka tidak mengganggu umat. Proses selanjutnya setelah melasti adalah yang disebut dengan tawur agung. Kerap ini dipersiapkan di Tenggarong dilaksanakan di Jabosisi Purwipiwakan Agung Putae. Pengorpukan biasanya dimeriakan dengan pawai ogo-ogo yang merupakan perwujudan buta kala di arah keliling lingkungan dan kemudian dibakar. Tujuannya sama yakni mengusir buta kala dari lingkungan sekitar. Dari Kutai Kartanegara, Fel Zabadi, pemberitahkan.